19 siang kini mulai meredah dimanfaatkan oleh penggiat seni di Bantul, kembali unjuk potensi. Bertajuk Ngumbar Pola, festival budaya yang digelar perdana ini diramaikan pertunjukan tari anak-anak. Gerak seni tari anak-anak di Bantul ini nampak meramaikan festival budaya yang digelar di Desa Wisata Kala Ijo, Pajangan Bantul pada minum siang lalu. Beragam ekspresi terlihat merona dari pesona setiap penari meski usia masih belia. Sebuah suasana yang telah mereka rindukan setelah dua tahun meredup akibat gempuran pandemi COVID-19. Mereka berasal dari berbagai sandar tari di seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Bertajuk Ngumbar Pola, kegiatan seni budaya ini sengaja digelar guna memberikan ruang kepada penggiat seni budaya, utamanya generasi muda untuk mengembangkan potensi hobi sekaligus jiwa berkesenian anak-anak. Selain sebagai hiburan warga Yogyakarta, tarian ini juga sebagai bagian dari program promosi pariwisata pada masa pandemi COVID-19. Festival budaya perdana kali ini bisa menjadi salah satu upaya menggali potensi bakat seni tari yang sudah ada sejak lalu. serta kegiatan ini juga dapat menghidupkan kembali budaya dan sejarah Yogyakarta. Kita mengambil ngumbar pola karena memang ini adalah lingkup bagi untuk anak-anak. Dan apapun yang mereka lakukan, kegiatan yang dia senangi, itu akan tercurah semuanya di sini. Menari selama pandemi ya, jadi mereka entusias sekali, senang, dan mau bergabung dengan lumbar pola yaitu di mana ini Ingkung Kuali ya. Anak senang sekali, latihannya mepet sekali, walaupun latihannya mepet, anak-anak tetap semangat. Seni tari memang memberikan sebuah pengaruh dalam perjalanan sejarah bangsa. Hal tersebut bisa dilihat dari berbagai karya yang dibuat dan dimainkan. Sebuah kekayaan budaya yang perlu untuk terus dipelihara dan dikembangkan. Pertunjukan seni ini merupakan hiburan dan budaya bagi masyarakat luas untuk mengenal sejarahnya meski zaman telah bergantung.